Intro Ya, belum lama ini pemain Crystal Pellet Wilfart Zaha menolak untuk berlutut dan melakukan aksi Black Lives Matter. Menurutnya, aksi ini bercuma karena tindakan rasis masih tetap terjadi hingga saat ini. Dan itu pun kembali menjadi kenyataan ketika baru-baru ini tindakan rasis diterima oleh pemain Valencia, Diakabi. Saat mendapatkan panggilan rasis dari pemain bertahan gadis, juang kalah. Dan inilah selengkapnya. Ya, masalah rasis menampaknya belum selesai di dunia sepak bola. Meskipun berbagai kampanye untuk menghentikan tindakan tanah manusiawi terus dilakukan, masih banyak orang-orang bodoh yang justru mengabekannya. Mereka mengolak-olak para pemain yang memiliki warna kulit berbeda. Dan itu sangat buruk untuk sportivitas dan kemanusiaan di dunia olahraga. Terbaru, kabar panas tentang isu rasis kembali mencuat dari sepak bola Spanyol. Tepatnya dalam lagu antara gadis melawan Valencia di Estadio Ramon da Carranza. Sempat saling-saling berganti mencetakol di awal babak pertama. Pertandingan ini harus dihentikan di menit 28 ketika duel di antara Diakabi dan juang kalah berujung tindakan rasis malam itu. Lihatlah momen tersebut saat keduanya terlibat duel hingga Diakabi mengejar kalah di tengah babak hijau. Ya, dalam suasana yang semakin riuk di lapangan tersebut Diakabi yang sempat mendapatkan kartu kuning. Menyampaikan apa yang dikatakan kalah kepada wasit. Dimana menurut wasit yang bertugas, Diakabi menyebut jika kalah telah memanggilnya dengan sebutan hitam nyebalkan. Masuk menit ke 29, saya memperhentikan laga karena pertikaian antara pemain kedua tim. Nomor 12, Mukhtar Diakabi. Diberi kartu kuning karena adu argumen dengan pemain, memberi tahu saya kata demi kata. Isi aduanya, dia memanggil saya hitam nyebalkan, mengarah pada pemain nomor 16 Kadis, yakni Juan Torres Ruiz. Ini tidak didengar oleh salah satu anggota tim yang memimpin, menggap wasit pertandingan dilansir dari marka. Ya, di sisi lain. Melihat rekan satu timnya, Diakabi mendapatkan perlakuan rasis seolah-olah itu. Dukungan diberikan seluruh anggota tim Valencia dengan mengutuskan untuk walkout dari pertandingan. Berkat semua keluar, mengajukan protes meski pada akhirnya setelah 20 menit pertandingan sempat ditunda, para pemain Perlensia kembali dan melanjutkan pertandingan. Meski Diakabi memilih tak melanjutkan laga tersebut dan diganti oleh rekan satu timnya. Ya, usah laga, berbagai dukungan kepada Diakabi pun diserukan oleh berbagai pihak, mulai dari rekan satu timnya hingga pemain lain yang menolak tindakan rasis hidup di dunia sepakwola. Sementara itu, dilaporkan dari marka, jika kalah terbukti melakukan tindakan rasis terhadap Diakabi, merujuk pada pasal 72 buku peraturan RFEF, di mana penghinaan yang melokai seseorang berdasarkan ras atau asal etnisnya dianggap sebagai sebuah pelanggaran serius, di mana hukuman yang tercantum untuk kasus seperti itu adalah penanggungan lisensi pemain untuk jangka waktu 2 hingga 5 tahun, serta denda antara 18.001 euro hingga 90.000 euro. Jadi itulah kronologi dari terjadinya indikasi tindakan rasis yang dilakukan pemain kadis kalah terhadap Diakabi. Terima kasih telah menonton!